Tidak! 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 Yoloha adik-adik, gimana kabar MPLS kalian cuy? Coba ceritain di bawah pengalaman kalian sewaktu jalanin MPLS. Tanoshi desu ka? Mendoksei desu ka? Soretomo? Futsu desu ka? So, pada video kali ini tentunya kita akan melanjutkan ceritanya MC yang gue banget dengan cicitnya Bapak Putin. Tapi sebelum kita mulai videonya, support terus channel WAM2 ini dengan cara memencet tombol subrek, like, dan aktifin lonceng notifikasi di bawah. Gak pake lama-lama lagi, mari kita mulai aja. Rosi Dere episode keempat. Sekembalinya Kuze dan Masha usai berbelanja, Kenzaki yang melihat boneka barunya si Masha pun sepertinya mengetahui bahwa si Masha ingin menaruhnya di ruang osis mereka. Setelah memastikan semua belanjaan inti telah terbeli, Kenzaki merasa sangat bersyukur karena telah minta bantuan pada Kuze. Karena entah akan jadi seperti apa kalau sampai Masha sendirilah yang berbelanja. Mengetahui Kuze yang gak mau join ke osis, tapi merasa gak masalah buat bantu-bantu, Masha menawarinya untuk memasukkan namanya aja ke daftar keanggotaan. Kuze pun baru sadar ia mewajarkan jika Yuki yang memaksanya untuk join ke osis. Tapi kenapa Kenzaki turut melakukan hal serupa seperti si Yuki? Singkat waktu, setelah mendengar Kuze yang mengaku gak cocok menjadi anggota osis, Kenzaki yang gak punya pilihan lain pun mengumbar beberapa rahasianya sendiri. Mulai dari menjadi ketua osis demi gadis yang ia suka, sampai dengan menunjukkan sebuah foto lamanya yang dikira Kuze itu adalah adiknya ketua Kenzaki. Sosok ketua Kenzaki di dua tahun yang lalu itu sangat berbeda 180 derajat dari yang sekarang. Namun meski gak good looking dan gak pinter sama sekali, Kenzaki menjadikan perasaan sukanya pada seorang gadis di kelasnya sebagai sebuah motivasi. Iketahui lah sosok gadis bernama Sarasina Chisaki itu, kini telah menjadi pacarnya sekaligus mendampinginya menjadi wakil ketua osis di sana. Begitu pula dengan Masha yang join ke osis, karena ajakan Sarasina Chisaki tadi. Setelah mendengar berbagai macam nasihat dari Kenzaki dan juga Masha, pada akhirnya jawaban Kuze pun berubah. Dari yang sebelumnya selalu menjawab tidak akan, kini menjadi akan kupikirkan. Gak lama kemudian Kuze nanyain keberadaan alias saat ini, Kenzaki pun ngasih tahu dia harus menjadi mediasi di antara klub fesbol dan juga klub sepak bola. Karena tahun ini, klub fesbol harus memakai lapangan untuk persiapan turnamen antar sekolahan. Sedangkan untuk klub sepak bola gak disangka-sangka berhasil lolos babak penyisian turnamen tingkat regional. Pertengkaran hak pemakaian lapangan pun terjadi, dan berhubung Chisaki yang biasanya ngurusin hal seperti itu lagi sibuk dengan klub kendonya sendiri, Alia pun diutus untuk menggantikannya. Sekeluarai Kuze dari sana, ia yang merasa khawatir memutuskan untuk melihat kondisinya. Singkat cerita, kekhawatiran Kuze ternyata benar-benar terjadi. Selain ketua mereka, semua anggota lainnya terlibat cekcok karena sama-sama gak mau kalah atas hak penggunaan lapangan. Bahkan apapun yang dikatakan oleh Alia tak digubur sama sekali oleh mereka semua. Dirinya merasa takut dan sedih karena semua kata-katanya gak mampu menyentuh hati mereka sama sekali. Dalam hati Alia merasa inilah batunya, karena telah meremehkan semua orang dan menolak mendekati siapapun. Saking gak kuatnya hati Alia menangani semua perasaan itu seorang diri, ia meminta bantuan tapi dalam bahasa Rusianya. Sampai akhirnya... Sumpah gue banget nih waktu SMA coy. Scene mundur beberapa menit yang lalu. Tepat di saat cekcok antar dua klub itu baru terjadi. Ternyata Kuzeh sudah berada di depan ruang klub sembari menguping pertengkaran tersebut. Awalnya dia gak mau ikut campur dan ingin membiarkan Alia supaya bisa menjadi pengalamannya sendiri. Akan tetapi ketika dia baru aja mau pergi dari sana, tanpa disengaja Kuzeh mendengar ucapan Alia yang meminta bantuan dalam bahasa Rusianya. Melihat sosok Kuzeh di sana, seketika itu pula pertengkaran langsung terhenti karena rupanya si Kuzeh ini dikenal sebagai wakil ketua OSIS berkompeten saat SMP dulu. Hebat ya di sini, Kuzeh mampu mengendalikan situasi yang ada dan mengajukan sebuah saran pada mereka. Yang dimana klub baseball diminta untuk berlatih di lapangan tepi sungai dan sebagai gantinya, klub sepak bola harus mengirim beberapa orang untuk membantu klub baseball di sana. Meski pada awalnya kedua belah pihak masih menolak dan hampir kembali cekcok, akan tetapi pandangan Kuzeh langsung tertuju ke manajer klub sepak bola. Dalam sekejap mata cekcok tadi kembali tenang dengan klub baseball yang akhirnya mengalah, Kuzeh mendengar para gadis yang akan bantu mereka. Tatapan Kuzeh tadi ternyata membuahkan sebuah hasil karena ternyata manajer klub sepak bola menyadari dan melirik balik ke arahnya Kuzeh. Dan begitulah bagaimana Kuzeh berhasil menjadi penengah bagi dua klub ini. Sementara itu, Alia hanya bisa terdiam memandangi sosok Kuzeh yang selalu ada saat ia membutuhkannya. Sekembalinya mereka, Kuzeh minta maaf pada Alia karena kemunculannya tadi seolah-olah sedang mempermalukan dirinya. Alia pun rasa nggak masalah dan hanya menanyakan kenapa klub baseball mau menerima saran dari Kuzeh tadi dan kenapa ia tadi seolah mengetahui para manajer akan setuju dengan usulan tersebut. Kuzeh pun terkejut karena Alia yang bisa menyadarinya. Penjelasan sederhananya ialah manajer klub sepak bola adalah pacarnya Kapten Klub Baseball. Itulah kenapa tadi Kapten Klub Baseball hanya diam saja karena ia nggak mau mencampurkan masalah klub dengan masalah pribadinya. Di lain sisi, pacarnya itu nggak bisa melakukan apapun karena tahu betapa keras kepalanya klub sepak bolanya itu. Dengan kata lain, Kuzeh tadi hanya memanfaatkan perasaan kedua sosok itu sekaligus memanfaatkan jiwa jomblis anggota klub baseball dengan diberi bantuan berupa dua asisten manajer klub sepak bola tadi. Sedangkan untuk klub sepak bola sendiri mendapatkan sebuah keuntungan dengan bisa memonopoli lapangan sekolahan untuk sementara waktu. Nggak jauh dari sana, ketua Kenzaki telah menanti mereka dan tentunya hal tersebut membuat Kuzeh agak kesal karena semua hal jadi berjalan seperti yang direncanakan oleh ketua Kenzaki. Dan sekali lagi Kuzeh diajak ketua Kenzaki untuk join ke OSIS karena udah terlanjur seperti tadi pada akhir Kuzeh memutuskan buat join dengan mereka. Berbeda halnya dengan ketua Kenzaki yang sangat senang Alia nampak tertunduk seolah memiliki dugaan lainnya. Sepulangnya mereka, Kuzeh terpaksa harus mendaftar di esok hari karena dokumen resminya nggak bisa diserahkan hari ini karena udah larut seperti itu. Setelah Alia menanyakan kesungguhan Kuzeh yang mau join ke OSIS ia juga menanyakan apakah itu semua demi bisa mencalonkan diri menjadi wakil ketua OSIS bersama Yuki. Kuzeh yang mendengar hal itu pun bertanya balik padanya jika emang begitu lantas apa yang akan kau lakukan? Suren kah kau, dek? Kuzeh yang mendengarnya pun merasa bahagia karena sifat Alia akan tetap seperti itu apapun yang terjadi. Itulah kenapa ia memutuskan untuk membantu Alia untuk menjadi seorang ketua OSIS. Yang mana itu artinya Kuzeh berniat membantunya dan takkan membiarkannya berjuang seorang diri. Jelas setelah diajak begitu Alia pun langsung meneteskan air mata kebahagiaan dan langsung menerima uluran tangan darinya. Nah, di momen inilah Kuzeh akan merasakan sesuatu yang sudah sangat lama tidak ia rasakan sebelumnya. Sayang setelah merasakan hatinya dakdikduk dan terbawa kembali ke dalam ingatan masa lalunya dengan teman masa kecilnya, Kuzeh mendapatkan perasaan tambahan lagi tapi kali ini ada di tangannya. Nah, ini baru gentleman sejati cuy. Bisa aja dia bohong sebenarnya tapi refleks gak bisa dibohongi. Alhasil sebentar lagi Kuzeh akan mendapatkan sebuah hadiah hasil dari membuat cemburu seorang Alisa Mikhailov Nakujo. Tapi sebelum itu ia ditanyai apakah sosok gadis yang dipikirannya tadi adalah si Yuki. Namun meski mencoba mengelaknya sayangnya Alia malah semakin mengencangkan cengkramannya dan inilah hadiah yang akan diterima oleh Kuzeh. Setelah meredam kecemburuannya barusan Alia balik mengulurkan tangan padanya. Setelah Kuzeh mengantarkan Alia sampai ke apartemennya Alia yang khawatir tamparannya tadi akan membuat lebam pipinya si Kuzeh hal itu membuatnya memberikan sebuah hadiah tapi di sisi lain dari tamparannya tadi. Sontak aja Kuzeh kebingungan dengan apa yang baru aja terjadi. Pipi kiri sakit usah ditampar kayak tadi namun pipi kanannya mendapatkan rezeki nomplok. Alia lalu pamitan mau masuk dulu ke apartemennya sedangkan si Kuzeh masih terbengong sendirian di sana. Di tengah Alia yang masih menyanggap perasaannya sendiri dan mengambil perumpamaan jika dia benar-benar menyukai si Kuzeh dalam lubuk hati terdalamnya ia takut jika Kuzeh akan menolak dirinya. Gak lama setelahnya Masya pulang dan langsung dihampiri oleh sang adik. Melihat sang kakak yang cuma diem aja jelas Alia langsung menanyakan keadaannya. Iya, gak perlu ditanyain lagi maksud dari pertemuan indahnya si Masya. Karena meski dia ngakunya pertemuan indahnya itu adalah dengan boneka Alianyannya tapi sebelum pergi ke kamarnya Masya sempat membicarakan tentang Kuzeh yang sangat baik dan mengwajarkan jika Alia jatuh cinta padanya. Namun begitu mendengar Alia yang mengaku gak menyukainya sama sekali Masya pun paham dan mengucapkan kalimat yang secara gak langsung seperti mendeklarasikan perang ke adiknya sendiri. Gimana guys? Gula kejombolan kalian udah naik belum? Atau masih strong? Kalau gue sih gak usah dipikir lagi cuy. Masya akhirnya secara gak langsung menyatakan perang ke adiknya sendiri. Kalau Alia gak bisa jujur terus nih ya fix dirubut gak sih? Kalau kalian ada di tim mana guys? Alia? Masya? Atau malah pecinta genre inces alias Yuki? Ohohoho jangan dong ya jangan cuy jangan-jangan pilih antara Alia dan Masya aja cuy. So ya sekian dulu video kita kali ini kalau ada salah kata silahkan diambil positif aja. Thanks for watching dan sampai jumpa di episode kelima di minggu depan nanti. Bye-bye. Chigau Chigam 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 Sampai jumpa.